Terima kasih Aktris Oke Pemain sinetron dan pemain film Langsung saja kita sambut Ini dia Selena Alessandra Halo Halo Aku biasa Di notis Di notis barusan Selena Selena sekarang lagi menjalani profesi Kamu agak sangat Lagi free center Iya lagi free center Free center Bebas ya Free center Center bebas Bebas tengah-tengah Oh iya Free, bebas, center, tengah Jadi bebas tengah-tengah Jadi yang tengah-tengah bebas nih Salah ngomong ya Salah ngomong Tapi dia mah jago acting Dia mah acting sebetulnya Karena dia walaupun jadi Seorang free center Tetap dia mah yang dikejar Di dunia acting Bener ya Saya bisa membaca dari Raut wajah kamu Kenapa sih Coba bisa dijelasin gak Sebenernya kalau misalkan Acting sih Masih Kebetulan hobi Suka juga Karena kan Meranin banyak banget Karakter yang baru Terus Aneh-aneh kadang juga Karakternya Tiba-tiba jadi Cewek lumpuh Yang kerjaannya nangis Setiap scene Ada juga yang marah-marah Setiap scene Ada juga yang Banyak banget karakternya Seru Seru sih Kamu itu Suka ngobrol ya Kalau di rumah ya Iya tapi gak sendiri sih Iya maksudnya Sama temen-temen Kalau ada temen tuh Ngobrol Oh iya Iya bener ya Iya Karena kamu ada Tailalat disini Aku tau-tau sih Aku tau dong Kenilatan Sini Di punggung ada dua Itu bukan Bukan tailalat Itu apa Itu apa Kurap Kurap Kamu katanya Koneksi sepatu Sepatu snack Apa Snacks Snack and a legend Ayo coba Ayo coba apa Snackers 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 Apa sih itu Ini sepatu kayak gini Coba-coba Kayak gini Gak keliatan Gak keliatan Maksudnya sneakers itu merek atau modelnya sih Modelnya Modelnya sneakers Kalau sneakers itu kayak gitu modelnya Tinggi-tinggi gitu Kayaknya itu nanggung tingginya ya Kan aku anak kekinian gitu loh Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Tunya kacamata gaul Angel karamo juga Sudah berapa banyak sepatu Belum Belum banyak sih Belum banyak Kalau kamu mau nambahin biar jadi banyak Aku sih terima-terima Nanti ada Ada sepresident kamu Kamu kalah Kalah kamu Koleksinya Mbak Nunung Snickersnya Apa? Iya ya Ini sneakers Mbak Nunung Yang sepatu kayak cobek gitu Kecil Kecil Sebetulnya kalau disuruh memilih Kamu lebih suka di acting Atau di presenter sih? Aku lebih suka Masule Wah bahaya le Gak aku suka dua-duanya Suka dua-duanya Suka presenter juga Suka dua-duanya Tapi keliatannya sih Lebih milih acting sih Kalau aku lihat Nah kan tadi juga begitu Ngomong Lu kayak pengen dikatain Pinter hipnotis gue Harus belajar Yang tadi gue suka tuh Yang begitu tuh Lu keren banget Kebetulan tuh tadi Bukan kita dipaksa Suruh ngaku Lek Ada surprise le? Ada Gue nih mau nanya nih Oh iya silahkan Ini banyak banget koleksi Baju hitamnya ya? Di rumah Banyak Memang kalau seorang Hipnoterapi itu harus Hitam-hitam Apa memang suka? Secara filosofi Hitam dan putih Itu kan bukan warna Hitam dan putih Itu bukan warna Hitam itu saat semua Spektrum cahaya hilang Putih saat semuanya Berkumpul jadi satu itu putih Luar biasa ya Oke Kali ini saya ada surprise Buat Romy rapai Oke Iya terus Iya Dilihat Apa ini mobil Komik Ini komik Mau komik Ini komik Ini mobil Mobilnya Yang murahan warung Punya lagi ini plastik Tuh Katanya Dulu Kayaknya mahalan kotaknya Jadi itu Simbol aja ini Iya Saya simen kotaknya aja Ini mahal nih kotaknya Ini juga mahal loh Tuh Ini Jangan dilihat dari kecilnya Tapi enteng Tuh Warung nih 10.400 Bagus gitu Bagus banget Tapi surprise gak Dikit Yang kedua Ini komik kan berseri Masa ngasih nomor 9 doang Nomor 1 Lame 8 Oh iya ya Gak ngerti dong ceritanya Ini ngasih nomor 3 doang Ini Nomor 1 Ini Jodlnya beda-beda Mana tadi Sesuai dengan Nomor seri Duang Wow Ben Udahlah Ya malu saya Ini yang mau saya tanyain Bener ya Dulu Susah dibeliin Apa Iya gak diturutin Oh gak diturutin Mau apapun Bukannya gak bisa beliin Cuman Enggak diturutin Kenapa gak diturutin Pelit aja Apa Apa Memang Dia Orang tuanya harus Jangan main-main lah Udah mendingan belajar gitu Kayanya gitu Malah makin gak belajar sih Tapi sekarang Bisa beli mainan Sekarang Bisa Bisa ya Jangan menghina gitu Tidak menyangka aja ya Maksudnya kan kita tidak tahu Ya mungkin maksud ayahnya baik Supaya jangan main Ibu bukan ayah Saya emang ambil-ambil Ibu saya Ibu ya Maksudnya baik Bener-bener nonton Ibu saya Tegas Kalau ibunya Iya begitu Ini ada surprise Yang bener buat Om Romy Adalah Bapak-bapak Tukang mainan Yang dulu Gak pernah Ini dia Tukang mainannya Diipnotis orang Ini buat semua Harapan dan rencana kalian ke depan Selain maju Apa yang akan anda lakukan Silahkan Dari Ziflo Tetap Menulis lebih banyak musik lagi Musik emang inspirasi Producer Ya memproduce artis lain juga Tapi yang paling penting Kalau harap Mimpi terbesar saya tuh Pengen suatu hari bisa menangin Grammy Awards Grammy Awards Amin Ini orang Indonesia pertama yang menang Bila biasa Kita doakan ya Terus ada lagi Mungkin yang mau disampaikan Untuk generasi muda Ya Indonesia gak akan jadi lebih baik Kalau isinya cuman anak muda Yang taunya komplain dan ngeluh Jadi kalau gak bisa bikin perubahan Ya bikinlah perubahan sekecil apapun Dan itu ngaruh kok Nice Mantap Fitri Apa ya ya mudah-mudahan Di tahun depan Tahun depannya lagi Masih bisa berkarya Di sinetron Film Pokoknya di bidang seni Karena itu bidang yang aku cintai Terus ya mudah-mudahan Bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja Amin 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 Seana Mudah-mudahan masih bisa terus berkarya Amin Lebih baik lagi Presenternya Actingnya Terus nyanyinya Semuanya Pokoknya Koleksinya tambah banyak Koleksinya tambah banyak Ya semoga ada Mbak Allah yang ngasih koleksi ke aku Amin Amin Ya siapa tau ini kan yang nonton Ya gitu Terus semoga Aku juga minta sama Tuhan Semoga Om Sule hidungnya mancung Amin Bahan-bahan Bayar Eh dendak disini gak boleh Ini kan buat bayar ojek pulang Nah itu udah ada 10 lagi Ntar gak sampe rumah Sampai depan Kang doang Kasih uang itu Amin Amin Om Romi Oh saya giri Saya terakhir Om Romi enak Romi Rok Harapan Dengan saya, mudah-mudahan semua stasiun televisi mencontoh Net tidak hanya mementingkan rating dan share, tapi konsep, bobot, dan isi, karena melalui media kan kita bisa mengedukasi generasi semuanya. Konsisten juga, tapi Net ini juga tetap, walaupun masa kini, dia tetap tidak menghilangkan budaya Indonesia. Contohnya ada, bukan sekedar wayang di Indonesia. Built-in produk ya, built-in kamu ya. Masih ada sketsa yang ada akunya ya kan? Itu bukan produk itu. Masuk ya. Promo, promo. Ada sketsa yang mau disampaikan? Ini suka niru-niruin Romy Raphael nih. Gak maaf. So-soan begitu. Soalnya muka gue dibilang mirip sama beliau. Gitu. Mirip kalau lo empuk, mirip. Mami, masuk, Mi. Aduh, lama banget, Mi. Cuman sih. Andai kenapa nyuruh muka. Itu ada tabu banyak dari tadi. Biar kenalan dulu. Mami itu lagi telepon-telepon temen-temen suruh ngajak kesini. Karena kan mau persiapan untuk itu, pembukaan restoran ramen. Oh iya, siap terjadi. Udah? Udah mau grand launching. Masa? Oh iya, udah badan gue bawa semuanya. Hostnya nanti ada Selena. Ada Romy. Hiburan tuh sih ya. Ya ada nyanyi. Terus dia nanti acting. Yaudah banget, Saswi sama emaknya kan jatuhnya kok. Ada nanti acting. Masa, Saswi. Saswi. Tuh. Wow. 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 Masih-masih. Hati-hati nih. Iya, iya. Jatuh nih. Ini rame tuh, rame nih. Ini dia. Mie rame. Halo. Ini kayak cungklak cungkedang loh le. Cungklak cungkedang. Ini disimpen aja disini. Makannya gimana ya? Arigato gozaimasu. Mosi-mosi siwak. Ini ramen rame masih. Mosi-mosi itu kalo tau artinya. Iya. Saya emang asal aja biar gaya. Ini dia ramennya. Ini dia ramennya. Ini, ini Maya bawa. Ini buat apa, May? Ini, ini kak cungkedang. Ini kak cungkedang. Ini kak cungkedang. Ini kekeluargaan. Ini kan sistemnya kekeluargaan. Ini. Ini, ini hanya contoh aja. Ramen asli Cikonewa. Ini bagus nih. Berapaan nih berapaan? Mahal ini lumayan ini. Yuk cobain, cobain. Emang ada tangguh, ada itunya? Ada, dong kasih ini dipakai dong kasih. Oh, sama ini gambar beda ya? Ya, ramen apa aslinan bokor? Nah, ini. Iya, kayak aslinan bokor begini. Mie ramen. Silahkan. 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 Ini cuman satu begini. Ya, ini kan contoh. Lek. Ini habis kekeluargaannya. Ya, ya, ya. Atau poin. Ini ramen, ramen. Jangan main pedang-pedangan. Tuh. He. Nah, gini leh makannya leh. Keluarga. Ayok, ayok, ayok. Terus ini pakai 50 juta leh. Yang kamu kirim tadi. Jadi, mamang tadi minta ditransfer 150 juta. Iya, buat ini. Ini. Cuman begini doang. Ini miramen. Miraramean. Ayo. Ayo. Miraramean ini. Bukan yang ini mah. Ya kan? Bukan yang ini atau sasuri. Ini mah. Kan lo ramen biar bancakan kekeluargaan. Ini mah mie rebus. Bukan ramean. Ini mie rebus. Ini mie rebus, mah. Aduh. Mie rebus dimakan rame-rame itu. Iya, gitu. Konsepnya kan kekeluargaan. Aduh. Bek. Gini, Gomi. Jelas berbeda maksudnya kalau ini sih. Mie ramen, miraramean. Dia mah bikinnya mie rebus biasa. Cuman makannya rame-rame. Gitu. Bukan itu mah. Ramen yang dari Jepang. Wah. Padahal saya gayanya udah. Nah, kayaknya mungkin ya Jepang. Cuman ini memang enggak. Iya nih. Udah tetap lagi ini juga. Lagi yang ngapain ditumpukin di sini. Juga ada tangu juga. Aduh. Biar bancakan. Barang-barang. Ramean gitu. Bersama-sama. 150 juta tuh mie. Hilang mie. Marahin mie. Kau dipnotis kali ini. Lek. Mami marah-marah. Males lah dia bawa samurai. Mami yang ada di sini lagi nih. Ah. Ini aja takut. Apa mau mau kamu? Iya. Janganlah. Buat suatu keonaran nih. Kamu sebagai mama yang tidak mempunyai attitude. Berani kamu nih? Iya. Saya udah bawa ini nih. Oke. Terima kasih. Romy. Terima kasih Selena. Terima kasih Fitri. Good luck. Terima kasih. Oke. Mami. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa sama Marino. Thank you. Thank you. Buat penirsa terima juga. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi nanti. Jangan lupa saksikan bukan sekedar wayang jam 5.30. Dan ini talkshow jam 8. Setiap hari. Kita besok ketemu lagi. Di sini ya. Di ini. Talkshow. Pak Cagur. Pak Cagur. Pak Cagur. Pak Cagur. Oh iya. Enak kan? Enak. Ini asli Indonesia loh. Apalagi yang gini. Nih.. Yang ini. Tidak di muaranya. Yuk. Pak Cagur. Haru sabar. Kau makan ini mah. Enak! Terus apa? Yang meper! Guri! Yalah buat syut-syut